Bayangan darah jelib 3. Yenling tertawa pahit sambil menengadah. Kalau bukan mendapatkan bantuan kamu, tentu aku tidak dapat membereskan kedua setan itu. Tidak ku sangka kedua setan itu bisa berada di sini. Inilah yang dikatakan takdir. Yenling berkata begitu, dalam hatinya tidak bermaksud apa-apa, tapi didengar orang rumah selauk bermakna lain. Mereka memikirkan kalau Yenling bertanya kenapa Tung Hai Xiang Kui bisa sampai di sini, bagaimana menjawabnya? Pada saat itu, keringat bercucuran dari tangan masing-masing. Tetapi Yenling tidak memperhatikan segalanya itu, ia tertawa pahit lagi, hatiku sangat kacau, lain kali saja aku datang lagi untuk berterima kasih. Sekarang aku minta permisi dulu, ia menjura, membalik badan berlalu. Lao Tian Hao dapat menghela nafas panjang-panjang, buru-buru ia mengikutinya, Yen Chung Chu, selamat jalan. Beberapa kawan Seng Bun Pang dan Butong Cheng Ik Tuti yang berada di luar. Kalau Lao Toa Hiap ingin bertemu dengan mereka, mari kita pergi sama-sama. Entah bagaimana pendapat Lao Toa Hiap? Ucapannya itu tidak mendapat jawaban dari Lao Tian Hao. Hati Yenling merasa heran, ia menengadah memandang wajah Lao Tian Hao. Melihat wajah Lao Tian Hao dengan perasaan kaget dan terperanjat sedang menatapi tembok dan Yenling buru-buru menoleh mengikuti arah pandangan Lao Tian Hao. Begitu melihat, wajahnya pun segera berubah dan ia mundur setindak. Bayangan darah di tembok itu sangat mengerikan setiap orang yang mengetahui Sobeng Hiat I dan melihat bayangan darah itu pasti terperanjat. Tadinya Lao Tian Hao telah menyuruh orangnya untuk menutupi tembok itu, tetapi ketika Yenling melewati tembok melompat ke atas rumah memaksa mongeng turun ke bawah, angin keras yang ditimbulkan oleh lompatan Yenling melayangkan penutup. Dan tidak ada orang yang menutupkannya kembali. Maka begitu Lao Tian Hao keluar lantas ia melihat bayangan darah. Tetapi andai kata ia tidak sekaget itu setelah melihat bayangan darah itu, jangan-jangan Yenling tidak melihatnya. Tapi kini Yenling telah melihatnya. Sekejap saja mereka pada berhenti. Otak Lao Tian Hao mengiang-ngiang sesaat tidak tahu apa yang harus diucapkannya. Setelah tertegun sejenak Yenling baru menoleh, Lao Toa Hiap apa itu? Walaupun Lao Tian Hao mendengar pertanyaan itu tapi ia tidak dapat menjawabnya. Tentu saja ia ingin membantah itu bukan Soe Beng Hiap tetapi melihat wajah Yenling tampaknya ia sudah tahu apa gerangannya itu. Lao Tian Hao masih tetap mematung, tidak bersuara. Ujar Yenling, Lao Toa Hiap, ketika ia mengucapkan perkataan Toa Hiap itu keluar dari mulutnya secara terpaksa sekali, tentu saja itu disebabkan karena Soe Beng Hiap yang muncul di tembok rumah Lao. Ia berhenti sejurus, lalu sambungnya, apakah itu Soe Beng Hiap ten? Rupanya ya, desis Lao Tian Hao pada detik itu. Dalam benaknya timbul suatu niat yang sangat mengerikan, tetapi sekarang kecuali berbuat begitu, tidak ada care lain lagi. Hati Lao Tian Hao berdebar-debar melihat Yenling ingin melanjutkan perjalannya, buru-buru ia berkata, Yen Chung Chu tunggu dulu masih ada yang hendak kukatakan. Yenling menoleh, wajahnya telah menunjukkan kekesalan. Saat itu Lao Hao bersaudara telah keluar, dan berdiri di pekarangan. Tadinya hati Lao Tian Hao masih ragu, tapi begitu melihat wajah Yenling, dalam hatinya berpikir ia harus berbuat begitu. Ia tertawa kering kembali, Yen Chung Chu, barang di tembok itu, entah permainan siapa, harap kau tidak ambil hati. Lao Tian Hao tahu tidak ada orang yang akan percaya ucapannya itu. Akal yang paling baik, ialah menuruti rencana yang terpikir dalam hatinya. Tetapi ia tahu, kalau ia menuruti rencana itu, akibatnya sangat berat. Maka kalau bukan sangat terpaksa, lebih baik tidak berbuat begitu. Sepasang matanya memandang wajah Yenling, menunggu reaksinya setelah mendengar ucapannya itu. Yenling pun tertawa dingin hei, hei dua kali. Andai kata ia tertawa bisa saja, dan tidak berkata apa-apa, atau menuruti saja hati Lao Tian Hao, berkata satu dua patah mungkin Lao Tian Hao masih tetap ragu-ragu dan tidak akan bertindak menurut rencananya. Tetapi sifat Yenling jujur, begitu ia melihat bayangan darah di tembok itu, timbulah perasaan jengkel dalam hatinya. Ditambah lagi dengan ucapan Lao Tian Hao itu, hatinya lebih jengkel lagi. Maka setelah ia tertawa garing dua kali, ujarnya tidak sabar, kalau memang ada orang berani membuat permainan itu di rumah Lao Tian Hao, nyalinya tentu besar sekali, hati kita masing-masing tahu. Mendengar Yenling berkata begitu, hati Lao Tian Hao menjadi terperanjat berbareng marah. Serunya, apa maksudnya kamu berkata begitu? Itu katanya sambil melangkah mundur, membentangkan tangan membuat suatu gerakan. Anak-anaknya yang berdiri di belakangnya terperanjat melihat gerakan tangan itu. Merk saling pandang lalu mendulik, semuanya berpencar. Wajah Lao Tian Hao pun menjadi murung. Yenling masih belum sadar, ia tertawa dingin, masih tetap perkataan itu, hati kita masing-masing tahu. Lao Tian Hao melangkah maju setindak, kalau begitu, kamu mau menyebar luaskan. Yenling berkata dengan nada dingin, kalau mau orang tidak tahu, kecuali tidak berbuat, ucapannya itu belum selesai, tiba-tiba ia membalik tangan menyambar. Rupanya ketika itu, dengan diam-diam Lao Hang itu cepat sekali menyerang. Tetapi betapa lihainya Yenling itu, begitu ia mendengar ada suara senjata memecah udara, ditambah lagi melihat wajah Lao Tian Hao, segera ia tahu bagaimana persoalannya. Membalik tangan menyambar, geraknya cepat sekali. Di punggungnya bagai ada mata, jari telunjuk dan jari tengahnya menjepit, kedua jari itu telah dapat menjepit punggung pedang itu dengan erat sekali. Lao Hang menusukan pedang, tangannya kejang, buru-buru ia menarik tangannya ingin menarik kembali pedang itu. Walaupun Yenling hanya menggunakan kedua jarinya, tapi pedang itu seakan tertancap di batu, untuk sesaat, pedang itu tidak dapat dicabut. Lao Hang kagetnya bukan kepalang, teriaknya, kenapa kamu masih diam saja? Ia berteriak, adik-adiknya belum keburu sampai, jari Yenling yang memegang pedang panjang itu bergetar sekali. Di bawah getaran itu terdapat sebuah tenaga yang maha dasyat. Mengalir ke tangan Lao Hang memulai tubuh pedang hingga tubuh Lao Hang bergetar sekali dengan hebatnya, tak terkuasa lagi kelima jarinya terlepas. Pedang itu telah dirampas Yenling. Lao Hang berteriak nyaring, tubuhnya mundur. Tetapi pada saat itulah Lao Tian Hao yang berada di hadapan Yenling itu telah mengeluarkan pukulan tangan menyerang dada Yenling. Yenling hanya merasa sebuah aliran angin terus mendesak hingga hampir saja menyesakan pernafasannya. Yenling berteriak sekali lagi, menghunuskan pedang panjang yang baru saja dirampasnya tadi dengan kuat, tapi datangnya pukulan Lao Tian Hao itu terlalu cepat. Pada waktu sesingkat itu, ia tidak sempat membalikan pedang, jarinya tetap mencekal ujung pedang, dengan gagang pedang itulah ia membabat. Walaupun Yenling membabat dalam keadaan tergesa-gesa, namun gagang pedang itu tepat mengenak yang kukihat salah satu lubang darah di tangan Lao Tian Hao. Babatan itu memaksa Lao Tian Hao menarik kembali pukulannya. Namun Kim Yenling menghadapi musuh dari depan dan belakang. Ia dapat mengelakkan pukulan Lao Tian Hao, tapi dari belakangnya Lao Hang telah mengirim dua pukulan tangan ke arah punggungnya. Kalau Yenling sendiri berhadapan dengan Lao Tian Hao, ia pun bukan lawannya Lao Tian Hao, apalagi ditambah satu Lao Hang. Begitu merasa punggungnya terserang angin pukulan yang sangat dasyat, ketika ia ingin membalas serangan itu, jari tengah Lao Tian Hao tiba-tiba berdiri. Ces suara angin itu terus menyerang alisnya. Yenling tahu angin itu terbentuk dari KHI Kang asli yang bertenaga sangat dasyat, kalau terkena, akibatnya tentu bukan main. Dalam keadaan yang terdesak itu, ia tidak lagi mempedulikan serangan yang datang dari punggung, hanya membekukan hawa ke punggungnya untuk menerima pukulan Lao Hang. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba ia menundukkan tubuhnya. KHI Kang asli dari jari Lao Tian Hao yang menyerang. Alisnya dapat dialeknya, tetapi kedua pukulan Lao Hang itu bersarang tepat di punggungnya. Yenling telah memandar rendah tenaga Lao Hang. Ia mengira cukup membekukan hawa saja di punggungnya untuk menahan pukulan tangan Lao Hang. Tetapi sedari kecil Lao Hang telah belajar ilmu KHI Kang. Walaupun tenaganya tidak sekuat Lao Tian Hao, tapi itu pun bukan enteng. Ia telah memusatkan tenaganya memukul punggung Yenling. Di pinggir telingan Yenling berbunyi, Hang Hang dua kali, matanya berkunang-kunang, tubuhnya mental ke depan. Sedangkan Lao Tian Hao berada di hadapannya dengan mudah sekali ia dapat mencabut pedang panjang itu dari tangan Yenling. Dan pada saat inilah, dari jauh datanglah sebuah suara tangisan yang tidak didengar dengan samar-samar. Laju tangisan itu boleh dikatakan cepat sekali, sampai di telinga masih samar-samar. Tetapi setelah Lao Tian Hao dapat merebut pedang panjang dan meragu sejenak, suara tangisan telah menggeledek. Hati Lao Tian Hao terperanjat. Ia tahu seorang jago silat dari Seng Bonpang telah tiba. Kedatangan jago silat Seng Bonpang tentu saja karena ia melihat Yenling pergi begitu lama dan belum juga kembali. Maka ia menyusul. Hal itu sudah jadi sedemikian rupa sehingga tidak ada waktu bagi Lao Tian Hao untuk berpikir lagi. Dihunusnya pedang panjang itu, lalu menembus jantung Yenling. Yenling berteriak mengerikan bulu tengkuk. Lao Tian Hao mengangkat kakinya menyepak tubuh Yenling, melemparkan pedang panjang itu pada Lao Hong. Segera ia membalikan tangannya menghantam tembok yang menggambarkan bayangan darah itu, terdengar suara beruk tembok itu telah rubuh ambruk ke tanah. Lao Tian Hao menggunakan tenaga yang dasyat menghancurkan tembok, pada saat itu juga suara tangis pun berhenti. Tiga orang berjubah ke labu, entah tiba melalui reruntuhan tembok. Kemunculan mereka bertiba itu, membawakan sebuah angin jahat, hingga membuat Lao Yohang dan Lao Wiyai yang berada di dekat mereka tidak tahan lagi menggidikan tubuh mereka. Setelah mereka berdiri ke samping satu persatu, serem tak mereka menjura pada Lao Tian Hao dan membuka suara mereka mengilukan gigi orang yang mendengarnya, Sam Yasyan Jin mengunjungi Lao Tian Hao. Metz Lao Tian Hao memandang ke kepala tiga orang itu, masing-masing mengenakan sebuah topi rumput butut, di atas topi rumput itu terdapat setangkai kembang putih kecil. Sekali lihat saja sudah tahu bahwa mereka adalah orang yang berkedudukan tinggi di Sengbon Pang, ia tongcu sesudah pangcu. Dalam hati Lao Tian Hao sangat kacau, tapi ia mau tidak mau harus berlaku seperti tidak terjadi apa-apa. Ia pun balas menjura, yen cungcu. Ketiga tongcu jangan sungkan-sungkan, kedatangan kamu tepat sekali. Ketiga orang itu tertegun, yang berdiri di tengah maju setindak, serunya nyaring, apa? Lao Tian Hao berkata berat, setelah yang cungcu datang, Tung Hai Xiang Kui pun menyusul. Begitu bertemu, kedua belah pihak itu lantas berantem. Ketika kami keluar, semuanya telah binasa bergeletakan di rumah kami, ai. Entah bagaimana harus kuceritakan. Ketiga orang itu saling pandang, kata mereka, di mana di ruang besar, Lao Tian Hao menunjuk ke dalam. Ketiga orang itu bergoyang, timbulah sebuah angin dingin dan tubuh mereka telah melayang. Lao Yohang dan Lao Wiyai yang berdiri di hadapan mereka itu buru-buru menyingkir. Mereka berdua tidak tahu bagaimana buntutnya setelah pembunuhan atas diri Yan Ling itu. Kini mendengar ucapan ayah mereka barusan, pikir mereka, rupanya memang, jahe tua yang lebih pedas. Menuduh Tung Hai Xiang Kui yang membunuh Yan Ling itulah suatu langkah yang baik sekali. Mereka bertiga masuk ke dalam ruang besar, karena sepakan Lao Tian Hao tadi sangat manis maka mayat Yan Ling tergeletak di pinggir mayat Tung Hai Xiang Kui. Lalu mereka bertiga berpencar memeriksa ketiga mayat itu. Orang rumah Lao masuk, mereka bertiga lalu berdiri. Yan Ling seorang jago silat, tidak disangka bisa mati di bawah tangan Tung Hai Xiang Kui. Lao Tian Hao menghela napas panjang-panjang. Apakah Tung Hai Xiang Kui membawa anak buahnya? Seru salah satu dari ketiga orang itu dengan dingin. Mendengar orang itu bertanya demikian, Lao Tian Hao tertegun sejenak. Dalam hatinya ia berpikir, apa maksud pertanyaan itu? Dalam sekejap itu ia tidak dapat memikirkannya, maka ia hanya menjawab sembarangan SGA, untuk menghindar kerusuhan selanjutnya, aku kira tidak ada. Ketika mereka berantem, apakah Lao Toa Hiap menyaksikannya? Hati Lao Tian Hao merasa jengkel, pikirnya, orang itu terus bertanya, apakah ia telah mencurigai dirinya? Ketika kami keluar, mereka masing-masing telah luka parah, seru Lao Tian Hao dingin. Orang itu tidak lagi berkata apa-apa. Ia menunduk mengangkat mayat Yan Ling ke atas bundaknya, berjalan menuju keluar. Yang lainnya mengikuti dari belakang. Setelah keluar, Lao Tian Hao yang juga mengikuti mereka itu berkata, kalian bertiga akan membawa mayat Yan Ling kemana? Mereka bertiga baru siap setelah berada di luar pintu, lalu menoles Raya berkata, Lao Toa Hiap, ada beberapa perkataan yang harus kami tanyakan dengan jelas. Silahkan hati Lao Tian Hao bergidik. Dari semula yang dua lainnya tidak bersuara, yang bicara hanya seorang saja, serunya, luka di dada yang cungcu adalah bekas pedang, sedangkan Tung Hai Siang Kui tidak menggunakan pedang. Ucapan itu terlepas, otak Lao Tian Hao mendengung, matanya berkunang-kunang. Ia tertegun sejenak baru berkata. Titik dua tidak salah. Ketika aku keluar, Ting Tok salah satu dari Tung Hai Siang Kui itu telah kehilangan senjatanya, ia melompat ke tembok memetik sebuah pedang dan menusuk Yan Chung Chu. Lao Tian Hao menjawab dengan hati berdebar-debar, dalam hatinya menduga-duga ketiga orang Seng Bon Pang keparat itu apah puas dengan penjelasan yang diberinya. Kalau mereka bercuriga, bagaiman pula, apakah harus dibinasakan juga ketiga orang Seng Bon Pang itu? Untuk membinasakan mereka, dengan orang rumah Lao sendiri tidaklah mungkin. Lagi pula, taruhlah mereka bertiga mampus, dan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Tung Hai Siang Kui yang membunuh mereka. Oh rupanya begitu. Ada lagi yang hendak kami tanyakan, ujar orang itu sambil mengangguk. Perkataan orang itu diikuti dengan pandangan matu yang mengeringkan yang menyapu-nyapu di tubuh Lao Tian Hao. Hingga membuat Lao Tian Hao merasa tidak leluasa, ia menahan nafas dan berkata, ada apa lagi? Orang itu berkata dengan perlahan, Tung Hai Siang Kui yang satu mati kena tusukan pedang, yang satu mati kena gegeran KHI Kang. Semua itu bukanlah kepandaian Yan Chung Chu, apapula sebabnya itu? Mendengar dua pertanyaan itu, Lao Tian Hao kewalahan tidak dapat dijawabnya. Sesaat kemudian barulah ia berbicara, aku pun tidak tahu apa sebabnya. Orang itu tidak lagi melanjutkan pertanyaannya, hanya katanya singkat, terima kasih. Begitu habis berkata, ketiga orang telah melayang mundur keluar dari pintu. Lao Tian Hao pun tidak berdaya, ia hanya dengan terpaku memandang kepergian mereka. Launan menghampiri kebelakang alihahnya. Tia, mereka telah curiga, kepergian mereka itu akan membawa kerusuhan. Dengan ketenaran namanya di kalangan Duni Buen, mungkin orang-orang tidak akan percaya ucapan Seng Bonpang tapi percaya akan sikapnya, pikir Lao Tian Hao. Memikirkan perkataan sikap itu, ia tertawa pahit. Namanya memang tidak salah lagi, semua orang menyebutnya Toa Hiap, tapi perkataan Toa Hiap itu dapat bertahan berapa lama lagi? Telah puluhan tahun ia memperoleh nama itu, mana mau ia lepaskan begitu saja. Lao Tian Hao menggenggam kedua tangannya sambil membalik tubuhnya. Lao Tian Hao persis berhadapan dengan launan yang berdiri di belakangnya. Tiba-tiba ia berseru, kau. Lao Tian Hao hanya mengucapkan satu perkataan, tahu launan telah bergetar seluruhnya, dan mundur beberapa tindak. Lao Tian Hao tertawa dingin, Den Kuan Ka, kemari. Begitu ia berteriak, Dan Seng telah berdiri di hadapannya dengan tenang menulur ke bawah. Hati Lao Tian Hao agak terkejut melihat Dan Seng datang dengan cepat sekali. Dan Kuan Ka, di mana kau tadi tanyanya? Saya di pekarangan belakang. Kalau tidak ada perintah Tuan saya tidak berani kemari, sahut Dan Seng. Kejadian di depan tadi, kau tidak tahu selalu, Heng? Kejadian apa? Kejadian apa? Dan Seng balik bertanya. Tidak ada apa-apa. Cepat bereskan mayat-mayat di dalam, dan tembok itu. Kalau ada yang datang, suruh mereka tunggu dulu di ruang besar. Kami masih tetap berada di rumah empang. Dan Seng mengangguk. Lao Tian Hao terus melangkah ke rumah empang, menghela napasnya panjang-panjang lalu berkata sambil duduk, taruhlah So Beng Hiat In tidak datang, kita pun sudah kewalahan. Semua itu gara-gara Toa Chie, kata launan. Dan kau? Apa yang telah kau lakukan? Lao Tian Hao tertawa dingin, bentaknya. Buru-buru launan menundukkan kepalanya. Dalam rumah itu menjadi hening kembali. Katakan Ayo teriak Lao Tian Hao. Muka launan menjadi pucat pasi, tidak berkata apa-apa. Tia, dia telah merampok barang-barang yang dikawal. Bersama-sama antara ke-74 Piao Kek dari Kang Pai, daerah utara, di Kang Lem, daerah selatan selah Lao Hang. Terdengarlah teriakan ah yang ramai, yang berteriak adalah Lao Tian Hao, Lao Yohang dan Lao Wiyai bertiga setelah mereka mendengar ucapan Lao Hang itu. Sejurus kemudian, Lao Tian Hao baru berkata dengan perlahan, kalau begitu, Kang Lem Toa Hiap Kim Teng Chen Tian Lem. Gop Tian Keng menyebarkan undangan untuk minta jago-jago silap dari aliran putih maupun aliran hitam memperhatikan penjahat bertopeng yang telah merampok dan membunuh anaknya, dan memperkosa anak gadisnya itu rupanya ialah engkau kata Lao Tian Hao sambil memandang launan. Pandangan itu tidak begitu tajam, malah mengandung perasaan sedih. Tetapi di bawah pandangan ayahnya launan tak henti-hentinya bergemetar, sesaat kemudian baru ia dapat berkata, aku, tidak memperkosa gau, konyo, panggilan seorang gadis. Lao Tian Hao berteriak, berbarengan dengan itu, tangannya yang seperti kipas telah terbalik. Balikan tangannya menimbulkan angin menderu-deru di dalam rumah empang. Beberapa orang telah mundur, hanya launan yang masih mematung. Tangan Lao Tian Hao telah melayang ke atas, telapak tangannya telah membidik kepala launan. Saat ini, ia tidak perlu memukulkan tangannya, cukup dengan tenaga yang dikeluarkan KHI Kang asli saja untuk mematikan launan, pikiran dalam hatinya pun demikian. Tetapi ketika KHI Kangnya kucar kacir tidak dapat dipusatkan, seperti seekor kuda binal yang terlepas dari ikatan tambangnya, Lao Tian Hao sangat terperanjat sekali. Hanya sekejap, kepalanya telah bercucuran air keringat, tubuhnya pun tak tahan lagi bergemetaran. Lao Hang yang berdiri di samping, setelah melihat keadaan ayahnya, ia pun sangat terperanjat, dia, kenapa kau? Kenapa kau? Lao Tian Hao tidak menyahut, saat ini, karena sangat terperanjat, sangat kaget dan sangat takut. KHI Kang berlari kucar kacir dalam tubuhnya, setiap saat bisa salah jalan dan dapat membuatnya kesurupan. Dalam keadaan begini, ia harus memusatkan perhatiannya, bahkan ia pun tidak mendengar pertanyaan Lao Hang, apalagi untuk menjawabnya. Ia mundur setindak, tiba-tiba duduk, keringatnya yang lebih besar di tetesan air hujan itu terus bercucuran dari kepalanya. Lama sekali baru terdengar ia, menhelah nafas panjang-panjang, dan membuka mati sambil menyeka keringat. Go Toa Hiap adalah kawan karibku, apakah kamu tidak tahu katanya? Tentu saja kami tahu, tetap Toa Teh melihat anak gadis orang cakap, kata Lao Hang sambil memandang launan dengan tajam, dalam hatinya merasa bersyukur karena perbuatan launan itu lebih jahat daripada perbuatannya. Ia dicelakai Yopang Sa, tapi launan soal itu adalah hasil perbuatan launan sendiri. Kedatangan So Beng Hiat In, 80% ialah untuk mencari launan, sama sekali tidak ada sangkut paut dengan dirinya. Lagi pula Yan Ling dan Tung Hai Siang Kui telah meninggal semuanya, persoalannya akan beres begitu saja, tidak ada lagi orang yang menanyainya. Maka ketika Lao Tian Hao menatap launan, hatinya merasa bersyukur. Tetapi launan sama sekali tidak memperhatikan pandangan lauhang yang mengandung perasaan syukur itu, tubuhnya bergemetar terus-terusan, otaknya pun kian lama kian beku, tetapi ucapan Lao Tian Hao itu tetap berputar-putar dalam otaknya. Go Toa Hiap adalah kawan karibku. Kawan karib, ai, kesukaran itu justru timbul dari kawan karibku. Launan hanya merasakan otaknya menjadi kosong memutih, kemudian putih itu berantakan, menjadi berkeping-keping menari-nari dan meloncat-loncat, bagaikan hujan salju. Ya, memang hujan salju. Hujan salju yang lebat sekali yang jarang terlihat di Kang Lem menutupi pondok-pondok di desa Suisia yang dalam suasana gembira Ria. Anak-anak sedang bermain dengan asiknya di bawah hujan salju. Umur yang agak kecilan memetik batang leher yang telah membeku diimperan rumah, dimasukkan ke dalam mulut dan diisap dengan asik sekali. Singa Mas Lao Tian Hao bersama anaknya Launan, sedang memacu kuda di bawah hujan salju. Setelah menyeberangi sungai, hujan salju belum juga reda. Mereka telah memacu kuda bersama selama dua hari. Pemandangan Kang Lem di bawah hujan salju lebih menarik dan lebih mempesonakan, seperti seorang gadis cantik yang memakai baju putih. Hingga sangat mempesonakan hati Launan. Tetapi setelah mereka berdua sampai di rumah Gou Toa Hiap, dan Launan telah menemui gosolan, ia tidak merasa terpesona lagi, tapi bagaikan berdiam di dunia lain. Launan ingat dengan jelas sekali pada siang hari itu, salju agak reda. Mereka sampai di Gou Kacung dan berhenti di depan pintu yang bercat merah. Di kedua sisi pintu merah bukan terpasang dua buah singa batu, melainkan dua buah guci yang lebih tinggi dari manusia, berkilau-kilauan. Dipandang dalam hujan salju, guci itu menyala dan menyilaukan. Itulah rumah Gou Toa Hiap Kim Teng Cheng Tiam Lam. Gou Tian Heng. Launan tahu mengapa ayahnya datang kemari dari tempat yang beribuli jauhnya, karena Gou Toa Hiap mempunyai seorang anak gadis. Barang siapa pernah melihat anak gadis Gou Toa Hiap, tidak ada satu orang yang tidak memuji kecantikannya. Lao Tian Hao mengharapkan anaknya dapat berkenalan dengan anak gadis Gou Tian Heng, itu diketahui Launan. Tetapi hati Launan agak kurang senang. Di daerah utara, entah ada berapa banyak gadis cantik yang menantinya, kenapa harus datang dari begitu jauh untuk menengok anak gadis Gou Toa Hiap itu? Sesampai mereka di pintu merah, tiba-tiba pintu telah terbuka. Berbareng dengan suara tertawa ha-ha yang besar, keluar seorang yang melangkah lebar dari dalam. Buru-buru Lao Tian Hao dan anaknya turun dari kuda, tetapi ketika Launan melihat orang yang keluar itu, hatinya merasa geli. Orangnya pendek, gemuk bulat, melihat wajahnya saja sudah lucu. Launan melihat ayahnya begitu hangat pada orang itu. Dan memanggilnya sebagai saudara, tahulah Launan bahwa orang itu ialah Gou Tian Heng Toa Hiap. Yang dipikirkan Launan kini, bukanlah nama Gou Toa Hiap yang kesohor yang bertubuh pendek, melainkan memikirkan bagaimana orang sejelek itu dapat mempunyai seorang anak gadis yang cantik. Tetapi ketika ia berpikir begitu, tiba-tiba ia tertegun. Dalam sekejap saja, ia telah melupakan sopan santun, telah lupa segala galanya. Apa yang dilihatnya hanyalah seorang gadis di hadapan mukanya. Anak gadis itu berdiri di belakang Gou Tian Heng, tubuhnya tidak begitu tinggi, tapi tidak juga pendek. Ia berdiri dengan tenang, berbaju putih yang dihiasi kancing hijau, rambutnya hitam legam, digulungnya menjadi dua buah konde hingga membuat pipinya yang kemerah-merahan itu lebih membesonakan lagi. Matanya menunduk, bulu matanya menutupi sepasang matanya, dadanya turun naik dengan pelan-pelan, menunjukkan ia sangat tidak biasa menghadapi orang asing. Kini barulah launan bersujud memberi hormat pada Gou Toa Hiap. Gou Toa Hiap melambaikan tangannya ke belakang pada anak gadisnya sambil berkata dengan sangat bangga, inilah anakku Solan. Berilah hormat pada lau Toa Hiap. Gou Solan maju dengan langkah lembut, dirasakan launan bahwa Gou Solan bukan sedang berjalan, tanah salju pun bukan tanah salju. Tanah salju ialah awan, sedangkan Gou Solan ialah bida dari melayang-layang dari awan. Ketika mereka berdua saling memberi hormat, pertama kali launan membentur pandangan mati yang amat sukar dimengerti. Sesaat itu ia membulatkan tekadnya. Seumur hidup ini, kecuali Solan, ia tidak mau kawin dengan gadis lain. Gou Solan hanya berdiri menunduk. Beberapa kali ia mengangkat kepalanya tapi ia terpaksa menunduk kembali karena terbentur dengan pandangan mati yang sangat hangat. Laksana bara, bahkan ia belum tahu bagaimana raut muka anak lau Toa Hiap ini. Tapi ia tidak peduli. Ia pun tidak tahu maksud kedatangan anak lau Toa Hiap ini. Ia tidak ambil pusing dengan raut muka anak silau itu karena hatinya telah memiliki seseorang. Hati launan berdetak. Ia bertanya pada dirinya, siapa orang itu? Dari pintu sampai ke ruangan besar, Gou Solan terus mengikuti ayahnya. Gou Toa Hiap tertawa terkekeh-kekeh. Titik dua Solan, mana Toa komu? Mengapa tidak main-main dengan lau Kongcu? Sepasang pedang lau Kongcu telah mencapai kesempurnaannya. Kenapa tidak minta petunjuk darinya? Baru perkataan Gou Toa Hiap itu habis, seorang pemuda yang beralis tebal dan penuh semangat telah berjalan keluar. Tubuhnya agak pendek, lebih pendek daripada adiknya setengah kepala. Ia melangkah sambil tersenyum simbul, bagaimana, masa menghendaki kami baru bertemu lantas berantam? Semua orang di ruang besar itu pada tertawa, Gou Eng Kiat pun tertawa. Lau Tian Hao mengulurkan tangan menepuk-nepuk Gou Eng Kiat, Nak, kabarnya kau memiliki palu yang lihai sekali. Kenapa tidak dipertunjukkan pada kami, supaya kamu dapat meluaskan pandangan kami? Lau Pupo, Paman, jangan bergurau. Kepandaian saya ini, mana bisa dipertontonkan di depan orang? Membuat malu saja, bahkan aku tidak dapat mengalahkan adik saya yang mempunyai Mei Hua, golok kembang Mei, yang lihai, kata Gou Eng Kiat. Toh aku, teriak Solan, inilah ucapan Gou Solan. Begitu Gou Solan membuka suaranya, launan lebih membulatkan tekadnya lagi. Eng Kiat, kenapa kau tidak minta petunjuk dari Lau Kong Cu? Beberapa jurus kata Gou Tian Heng. Bagainya merasa tegang, buru-buru ia berkata pada dirinya sendiri, aku harus menang dari Eng Kiat, orang cantik suka pada jagoan. Kalau ilmunya tidak meyakinkan, bagaimana dapat pandangan Gou Solan justru karena launan telah mempunyai tekad begitu, maka ketika ia dan Eng Kiat memegang senjata, wajah Gou Eng Kiat masih berseri-seri dengan palunya yang bersegi delapan, lagaknya alenggang, sedangkan launan telah menghunuskan sepasang pedang dengan memusatkan seluruh perhatiannya. Pedang kirinya berdiri di dada melindungi tubuhnya, ujung pedang kanan agak menerus ke tanah. Lau Toko Ako, silahkan teriak Eng Kiat. Launan pun tidak sungkan-sungkan, ia melangkah maju mengibaskan pedang kanannya, pedang kirinya diayunkan ke atas. Sangat sulit memainkan sepasang pedang, karena sepasang pedang harus saling jaga menjagai satu sama lain, dalam setiap jurus, kedua pedang itu ada yang menyerang dan ada yang menahan, jurus-jurusnya sangat ruwet. Ilmu pedang 24 jurus launan itu adalah hasil gemilang Lau Tian Hao, semenjak umurnya 4 tahun, ia telah mulai berlatih, kini ia mempunyai kepandayan selama 14 tahun. Jurus angin melintang hujan miring itu sangat hebat. Go Eng Kiat terperanjat melihat launan telah menyerang bagian-bagian yang sangat penting dari tubuhnya dalam jurus pertama. Buru-buru menurunkan palunya ke bawah, terdengar suara kering-kering dua kali. Sepasang pedang launan telah membentur palunya. Go Eng Kiat mengira bahwa dirinya telah menangkis sepasang pedang launan, tentu launan akan menarik pedangnya dan menyerang kembali. Tetapi tak disangka, tubuh launan malah maju setengah tindak, tidak menarik pedangnya. Dengan tenangan melangkah maju itu, punggung pedangnya terus menusuk, ujung pedangnya telah menyerang pergelangan tangan Eng Kiat. Bersamaan itu pedang kanannya membuat lingkaran membabat leher Eng Kiat, serangan sepasang pedang launan dalam jurusan ini boleh dikatakan sangat pedas. Hati Eng Kiat berdetak, pikirnya, permainan apa ini? Kini hanya main-main, ataukah betul-betul mengadu jiwa? Tiba-tiba tubuhnya menyusut, tadinya tubuhnya memang pendek, ditambah dengan susutan itu lagi, hingga menjadi segumpal daging seperti bola, dengan daya susutan ia menggelinding ke belakang. Babatan launan menjadi kosong. Go Tian Heng bersorak, ilmu pedang yang baik sekali. Dan Lao Tian Hao mengerutkan alisnya. Kedua jurus launan itu memang pedang. Lao Tian Hao tidak mungkin tidak dapat melihatnya tetapi ia tidak bersuara. Go Eng Kiat bergelinding lalu berdiri, katanya, ilmu pedang Lao Toako memang bukan main, setiap jurus membahayakan. Sungguh hebat sekali. Go Eng Kiat sengaja menekan setiap jurus membahayakan, karena ia telah muak dengan tingkah laku launan pada saat itu. Lao Nan hanya ingin menunjukkan kepandainya di depan gosolan, maka ia tidak mempedulikan ucapan Eng Kiat. Katanya dengan suara yang berat, silahkan seakan ia telah berada di atas angin, kemudian, sepasang pedangnya beradu terdengar suara kering lalu, pedangnya berpisah. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, terus menyerang bola metu Go Eng Kiat. Go Eng Kiat memperingatkan lawannya dengan ucapannya, tapi lawannya tidak sadar, hatinya merasa marah berbareng geli. Karena begitu beradu, Go Eng Kiat elah tahu bahwa jurusan pedang launan memang hebat, tapi tenaga dalamnya masih ketinggalan jauh dibandingkan dengan dirinya, mau menaklukinya, itu adalah suatu hal yang sangat gampang sekali. Kering. Kering sepasang pedang launan telah mengenai palunya. Inilah untuk kedua kalinya ada kejadian begitu, tapi kali ini dengan tadi sangat berbeda. Ketika launan menyerang dengan sepasang pedangnya, ia merasakan di atas palu Go Eng Kiat terdapat tenaga mental yang sangat dasyat hingga sepasang pedang launan terpental ke atas. Launan hanya merasakan sepasang lengannya kejang, tubuhnya terhuyung, kini dadanya terbuka lebar. Kalau Go Eng Kiat mau menyerang, itu adalah suatu hal yang sangat gampang sekali. Dalam keadaan begitu, hati launan sangat terperanjat. Tapi Go Eng Kiat hanya mendorong palunya sedikit ke depan, tidak menyerang pada launan. Melihat keadaan itu pun launan tahu bahwa Go Eng Kiat tidak menurunkan tangan yang keras. Hingga membuat dirinya merasa malu bercampur benci. Pada waktu itu ia tidak banyak pikir, ditariknya kedua pedang itu dan membabat ke bawah. Itulah suatu jurus yang mematikan dari ke-24 jurus ilmu pedangnya. Lau Tian Hao melihat launan tiba-tiba menggunakan jurus itu, ia tahu kalau jurus TSB dimainkan secara matang sekali, Go Eng Kiat mampus. Maka Lau Tian Hao berteriak gemuruh, seakan halilintar menyambar di langit, hingga tangan launan sekonyong-konyong tergetar. Teriakan yang menggelegar membuat suatu kesempatan hidup bagi Eng Kiat, tiba-tiba ia menggelinding beberapa tindak. Tetapi babatan launan itu tetap melalui pinggang dan bahunya hingga menggoreskan suatu luka yang meneteskan darah segar. Walaupun Go Eng Kiat tidak terluka tetapi ketika ia menggelinding, ia tetap dapat berdiri tegak. Wajahnya pun menjadi marah, tapi ia masih memandang Lau Tian Hao, maka tidak dilampiaskan marahnya. Hanya berkata dengan nada dingin, ilmu pedang Lau Heng memang hebat, hingga saya kagum sekali, nada Go Eng Kiat dingin sekali, di dalamnya mengandung nada ejekan, siapapun dapat merasakannya. Andai kata launan mau minta maaf pada waktu itu, hal itu dapat ditutupi dengan alasan salah lupa pukul. Tapi tidak begitu halnya, justru ingin berlagak jagor di hadapan Go Solan, dan ia telah lupa bahwa ia tadi telah menggunakan suatu kera yang sangat keji melukai toakonya Go Solan. Malah ia masih berkata dengan bangga, tidak berani. Go Heng cuma mengalah saja, bahkan ia menganggap dirinya sebagai pemenang. Mendengar ucapan launan itu, Go Eng Kiat jadi naik darah. Ia berteriak ingin maju lagi, tapi pada waktu itulah, tubuh Go Tian Heng bergoyang dan telah berdiri dari tempat duduknya, menghadang di tengah-tengah mereka berdua, bentaknya, Eng Kiat, kau sudah kalah, kenapa mau diteruskan lagi? Di pihak lain, Lao Tian Hao pun telah berdiri sambil berkata, Nen Jie, kau masih tidak mau buru-buru minta maaf, semua orang tahu kau bukan lawannya. Launan berdiri mematung, dalam hatinya ia merasa dongkol sekali pada ayahnya. Tentu saja ia tidak mau minta maaf, ia hanya melirik. Tetapi yang sangat mengecewakannya adalah entah sedari kapan Go Solan telah meninggalkan ruang besar, entah kemana perginya. Hati Launan seolah merasakan kehilangan sesuatu, dongkol sekali, bahkan ia tidak mendengar apa yang telah diucapkan oleh ayahnya. Walaupun Go Tian Heng masih tetap bersikap ramah, tapi Lao Tian Hao merasa malu karena anaknya telah berbuat sesuatu hal yang sangat keji, maka buru-buru ia minta permisi. Kedua ayah anak itu memacu kuda mereka lagi di hujan salju meninggalkan rumah tutu ahiap, kunjungan sekali ini boleh dikatakan sedikit pun tidak berhasil. Setelah berjalan tujuh-delapan li, Lao Tian Hao baru membentak anaknya, binatang ilmu mu tidak sepandai orang, ngakulah kalah dengan terus terang. Sekarang sudah sampai macam ini, siapa lagi yang akan memandang kau? Biarpun Lao Nan lagi menunggang kuda, hatinya masih tertinggal di rumah Gou Solan. Kembang salju yang berterbangan di hadapannya, bagaikan setiap buahnya mengandung wajah Gou Solan, sedangkan dia tidak dapat meninggalkan rumah Gou, maka hatinya merasa jengkel sekali. Tadinya memang dia telah sangat membenci Gou Eng Kiat, ingin rasanya ia marah pada Gou Eng Kiat, ditambah lagi dengan ucapan ayahnya, hingga hatinya merasa panas. Ia tidak peduli lagi apakah ia sedang menghadapi orang tuanya sendiri. Teriaknya, hektometer, bocah cilik Gou Eng Kiat itu, apapun hebatnya. Suatu hari akan kubuat mampus dia. Lao Tian Hao terkejut mendengar ucapan anaknya. Ia menghentikan kudanya dan memandang pada launan. Karena ia berdiri tidak bergerak, cepat sekali topinya telah dipenuhi dengan kembang salju. Ia memandang launan, seakan sedang memandang seorang asing, bukan memandang anaknya. Kau, apa yang kau katakan tadi? Sesaat kemudian baru ia berkata. Saat ini launan telah lesu begitu mendengar ucapan ayahnya tidak mengandung nada marah. Maka ia berkata lagi, aku mesti membuat bocah cilik Gou Eng Kiat itu mampus berhenti sejenak lalu tambahnya lagi. Lagi pula, aku akan memperistri Gou. Ucapan selanjutnya belum habis, Lao Tian Hao telah berteriak, mengacungkan pecut kudanya memecut kepala launan. Pecutan Lao Tian Hao itu bukan main cepatnya. Jangankan launan tidak bersiaga sebelumnya, andai kata bersiaga ia pun takkan dapat mengelak dari pecutan ayahnya. Buru-buru ia memiringkan kepalanya, terdengar suara pelak, pecut itu persis mengenai bahu kanannya, hingga ia berteriak kesakitan lalu jatuh dari kudanya tergeletak di atas salju. Bagian yang terkena pecut menjadi pedas, seakan lengan kanannya copot di babat golok. Sedangkah pecutan Lao Tian Hao itu, tenaganya tidak habis setelah memecut launan, terus menghantam pantat kuda, hingga membuat kuda itu pun kesakitan, meloncat-loncat berlari ke depan. Lao Tian Hao berguling-guling di atas salju, terdengar suara bentakan ayahnya, binatang yang tidak berguna, bersujurlah untuk mengakui kesalahanmu. Lao Tian memegang lengan kanannya dan menggigit giginya, tidak bersuara. Baiklah, kapan kau mau bersujud di depan aku untuk mengakui kesalahanmu, datanglah padaku. Kalau tidak, kau bukan lagi anakku. Lao Tian Hao mengakhiri kata-katanya dengan memecut kudanya, dan memacu ke depan. Sampai kuda Lao Tian Hao tidak terlihat lagi, baru launan meronta-ronta berdiri dari tanah. Lengan kanannya masih terasa sakit sekali. Ia menggigit bibirnya berjalan kaki. Setelah berjalan setengah li, barulah terlihat sebuah pondok kecil. Ia masuk ke dalam pondok dan duduk menghela nafas. Dibuka bajunya, dilihat bahunya membengkak dan merah, sakitnya bukan kepalang. Ia mencomot segenggam salju, diletakkan di tempat luka, baru ia merasa agak enakan. Berturut-turut menukar tiga kali salju, launan baru menutup kembali bajunya. Kebencian pada goengkiat dan kerinduannya pedia gosolan lama-lama Tian mendalam. Ia pun tidak ingin pulang ke rumah, tentu saja ia lebih-lebih tidak mau mengaku salah. Ia duduk di dalam pondok itu lama sekali, memikirkan di antara kawan-kawannya. Siapa yang kira-kira dapat membantu melampiaskan kemarahannya. Pada saat itu, ia melihat ada dua orang datang dari kejauhan. Kedatangan kedua orang itu sangat aneh, seakan keduanya bukan melangkah maju tapi meluncur ke depan. Maka ketika mereka meluncur, tumpukan salju di bawah kaki mereka bermunkratan ke sebelah-sebelah, indah sekali. Kecepatan mereka tinggi sekali. Tak lama. Kemudian sampailah mereka di pondok itu. Melihat keadaan mereka, tampaknya mereka mau melewati pondok terus melanjutkan perjalanan mereka. Tetapi ketika lewat di depan pondok, salah satu di antara orang itu menoleh ke belakang. Begitu melihat launan, ia terpekik dan menyenggol temannya dengan bahu, lalu kedua-duanya berhenti. Kecepatan mereka berdua itu tinggi sekali, launan tidak dapat melihat mereka dengan jelas. Hingga mereka berhenti, launan baru dapat melihat dengan jelas. Kedua orang itu, yang satu sudah tua, yang satu masih muda. Yang tua kira-kira berumur tahun 1960-an, pendek tegap, berjubah hitam, wajahnya cerah memancarakan kecerdikan. Sedangkan yang muda, baru tahun 1930-an, tubuhnya tinggi semampai, berjubah hijau, tangannya memegang sebuah kipas. Ketika berhenti ia membentangkan kipas, yang tergambar di atas kipas itu adalah seorang wanita cantik, sangat mempesonakan. Launan memandang pada mereka. Ia tidak kenal, tetapi orang tua itu memandang lagi pada launan, lalu berkata pada launan dengan tersenyum, bukan laukongcu ini. Kenapa sendirian di sini? Walaupun launan tidak kenal pada mereka, tapi melihat wajah mereka tersenyum dan lagi orang tua itu menyebut dirinya laukongcu. Sikapnya sangat hormat hingga membuat launan merasa tubuhnya melayang-layang, maka ia berdiri sambil berkata, Saya launan, Jiwi, kamu berdua, adalah Saya senang, Lote ini adalah Yobun Ching, orang tua berkata sambil tertawa. Ketika orang tua itu menyebutkan nama mereka, launan rasanya sangat kenal akan nama itu, tapi ia tidak bisa lantas teringat. Sambung orang tua itu lagi, kami berdua, ada juga sedikit nama, di kalangan bulim kami disebut Chung San Siang Kiat, Dewi Tunggal Gunung Chung. Bersamaan pada waktu itu, dalam hati launan pun telah teringat akan Chung San Siang Kiat, telinganya mendengar sebutan itu lagi, hingga membuat tubuhnya terloncat, teriaknya terlanjur, Chung San Siang Kiat. Nama kami kecil sekali, mungkin lau tua kongcu tidak kenal, kata Yobun Ching sambil tertawa. Kini launan pun telah melupakan kedudukannya sebagai toa kongcu, buru-buru ia menyahut, tahu, aku tahu, di dunia kangkou siapa yang tidak tahu nama besar kamu berdua. Ia sambil berkata sambil memikirkan untuk kabur, tapi ia juga merasa malu. Kalau mau kabur, yang lebih memalukan lagi ialah belum tentu ia dapat kabur. Chung San Siang Kiat, yang tua jago senjata rahasia, yang muda jago benda berbisa. Di atas tubuh mereka, yang tua sangat penuh dengan senjata rahasia. Sedangkan yang muda, entah berapa banyak binatang yang sangat berbisa dipeliharanya, diletakkan di dalam sebuah kantong kulit spesial, lebih hebar daripada senjata rahasia. Setelah mereka berdua menggunakan senjata rahasia dan benda berbisa mengalahkan Chok Lencit Sian, Tujuh Dewa Bukit Chok, nama mereka menjadi tenar. Orang-orang bulim kalau melihat mereka pasti merasa jari. Itu disebabkan karena ilmu mereka sangat berbeda dengan yang lain-lainnya, sangat sulit menghadapinya. Setiap tahun membuat kerusuhan, maka nama mereka kian lama kian tenar. Mendadak launan bertemu dengan mereka, tentu saja hanya menjadi kecut. Pada waktu ia ingin kabur dan tidak jadi, Chung San Siang Kiat telah memasuki pondok itu. Launan lebih takut lagi, entah apa yang terkandung dalam hati mereka. Dilihatnya Sanang yang masuk duluan, memandangnya dengan terkekeh-kekeh. Hati launan dibuatnya bergidik, maka ia terpaksa menyapa dengan iseng, karena tidak ada yang mau dikatakannya, saya rasa belum. Pernah melihat Jiwi, engah bagaimana Jiwi bisa kenal pada saya? Laup Toa Kongce muda perkasa, banyak kepandayan, orang-orang bulim siapa yang tidak kenal kata Sanang julukan yang tinggi itu membuat hati launan merasa sangat sejuk. Pikirnya, tampaknya mereka berdua itu tidak berniat jahat, tapi dengan kabar dari orang-orang bulim, kedua-duanya terkenal karena kegalakan mereka. Harus hati-hati, ia berpikir sambil memegang gagang pedangnya dengan sepasang tangannya. Laup Toa Kongce jangan khawatir, kami berdua tidak berniat jahat. Kalau tidak, taruhlah kau ingin mencabut pedangmu, itu pun sudah terlambat, kata Yeo Buncing sambil tertawa. Launan merasa malu, karena tindakan yang diketahui lawan. Ia masih muda, mau muka, mau berlagak lagi, tapi dalam pandangan orang Kang Ouwi yang telah berpengalaman, sekali lihat saja sudah tahu bahwa dia adalah seekor anak kambing lemah. Ucapan Yeo Buncing sangat memalukannya. San Ang datang menghibur, Jite, sepasang pedang laup Toa Kongcu itu bukan main. Andai kata dia benar-benar mau turun tangan, jangan-jangan kita tidak dapat menahannya, kata San Ang sambil tertawa. Mana, mana, sahabat San bisa saja, kata Launan sambil menghela nafas. Akhirnya ia dapat menutupi rasa malunya, tapi punggungnya telah mengucurkan keringat dingin. Kalau laup Toa Kongcu tidak ada urusan apa-apa, mari kita sama-sama pergi ke kota Kousong melancong, kata San Ang. Tidak, jangan, buru-buru launan mengoyang-goyangkan tangannya. Apakah laup Toa Kongcu tidak sudi berkawan dengan kami? Mungkin takut kami minta pertolongan kata San Ang tentu saja bukan, kata Launan. Ia merasa kurang enak mendengar ucapan San Ang tadi. Bersama dengan itu, Dlaam hatinya berpikir, tampaknya sikap kedua orang itu sangat baik, tidak menakutkan seperti apa yang tersiar dalam kalangan Kang O. Rupanya cerita-cerita itu tidak patut dipercaya. Kalau laup Toa Kongcu bukan tidak sudi berkawan dengan kami, tentulah setuju bukan kata San Ang. Launan merasa tidak enak untuk menolak lagi, katanya dengan terpaksa, baiklah. Mereka bertiga keluar dari pondok, dan melangkah maju, tak lama kemudian mereka telah melewati hutan kecil. Terdengar suara tertawa yang mengalun dari dalam hutan, beberapa gadis sedang saling uber-menguber bersenda gurau. Gadis cantik-cantik, entah anak siapa kata San Ang dan Yobun Chin berbarengan. Launan bersama mereka, hanya mendengar mereka berbicara tentang hal-hal bulim. Ia merasa malu sekali, karena tidak dapat ikut campur. Sampai saat ini, ia baru merasakan boleh turut bersuara, tanpa pikir lagi ia berkata, gadis-gadis itu belum apa-apa, kalau mau yang cantik, anak gadis Gou Toa Hiap baru boleh dikatakan cantik. Ucapannya itu mengandung nada bahwa dalam soal itu ia lebih tahu daripada mereka. Ya, kecantikan Gou Kou Nyo memang ternama. Lao Toa Kongcu, dengan kepandayanmu ini, hanyalah orang yang seperti Gou Kou Nyo itu yang baru cocok denganmu, kata Yobun Chin sambil mengangguk. Ucapan itu tepat sekali mengenai hati Launan, tetapi memikirkan kejadian di rumah Gou Toa Hiap, tak tertaha laginya. Menghala nafas dan geleng-geleng kepala hingga ia sulit untuk berkata lagi. San Ang dan Yobun Chin berdua, melihat Launan tertunduk tidak berbicara, mereka saling pandang dan membuat lirikan. Toa Kongcu mengapa tidak berbicara, apakah Gou Kou Nyo masih cocok kata Yobun Chin? Tentu saja bukan, A.I., lebih baik jangan dikatakan, Launan menghala nafas. Kita baru berkenalan, rupanya sangat akur, kalau Toa Kongcu ada apa-apa, coba ceritakan, jangan-jangan kami bisa bantu sedikit Launan mengandalkan ketenaran nama ayahnya, sering membuat kerusuhan, tapi kedudukannya lain. Ia tahu Chung San Siang Kiat itu tidak boleh diganggu. Andai kata terlalu dekat dengan mereka, tentu saja akan mendapat kecelakaan. Tetapi kini, setiap perkataan Chung San Siang Kiat selalu saja mengenai hatinya, hingga membuat dia tidak dapat tidak ngobrol dengan mereka.